Dari Biromakasar ini terdapat dua informasi. Informasi pertama ini memasuki hari ke-8 pencarian kapal tenggelam KMUW Jaya II. Tim Sargabungan ini berhasil menemukan satu orang korban lagi di daerah perairan Taman Takabonerate dalam kondisi meninggal dunia. Saat melakukan pencarian 19 orang awak kapal KMUW Jaya II yang tenggelam di perairan Selayar, tim Sargabungan kembali menemukan satu orang dalam keadaan meninggal dunia. Korban kemudian dievakuasi dengan kapal KNK Majaya ke posko Pulau Kayu Adi untuk diidentifikasi. Setelah berhasil diidentifikasi, korban yang diketahui bernama Kristanto diserahkan ke keluarga korban untuk dimakamkan. Dengan ditemukannya Kristanto menambah jumlah korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Terdata sementara, 12 orang ditemukan dalam kondisi selamat, sementara 5 korban ditemukan dalam kondisi meninggal. Kita beralih ke informasi selanjutnya, ini 6 bangunan rumah warga, hotel dan juga rumah makan di daerah pemukiman padat penduduk Manado, Sulawesi Utara. Malam tadi ludes terbakar. Kebakaran didugal berasal dari salah satu rumah makan yang ditinggal pemiliknya saat melaksanakan sholat tarawi. Dugaan sementara, penyebab kebakaran akibat arus pendek klik strik. Namun, penyebab pasti masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dari Polresta Manado. 15 mobil pemadam kebakaran dari Pemkot Manado dibantu Damkar Sulut diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dua jam kemudian api baru berhasil dipadamkan. Dari peristiwa itu, ada dua petugas Damkar mengalami sesak nafas dan terkena setrum saat bertugas dan saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit Siloam Manado. Demikian informasi dari Biro Makassar kembali ke Jakarta.